Bersama saya Pak Ali Azhar, Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN di Lido. Ya Pak Ali Azhar, ini bisa dijelaskan tentang lokasi ini, luasnya berapa, kapan didirikan, berapa penghuninya yang ada tiap hari. Ya baik, jadi Balai Besar Rehabilitasi BNN ini adalah tempat rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika. Yang dilaksanakan di Lido. Lido ini tempatnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban. Lido ini, Balai Besar ini, luasnya lebih kurang 11,2 hektare. Jadi sangat luas dan ada beberapa tempat yang cukup lengkap untuk dijadikan tempat rehabilitasi bagi para pecandu dan korban narkotika. Tempat-tempat penting apa aja ya? Tempat-tempat penting di sini ada tempat ibadah tiga misalnya. Ada masjid, ada gereja, ada vihara. Kemudian ada mes buat karyawan. Kemudian ada juga rumah-rumah tempat presiden. Biasanya ada 9 rumah yang presiden yang baru masuk di sini itu nanti harus melalui beberapa fase. Seperti detoksifikasi. Nah itu rumah pertama. Kemudian rumah kedua ada yang disebut dengan stabilisasi. Kemudian ada juga rumah primary, yaitu ada host of care. Ada host of strength. Ada host of faith. Ada host of hope. Nah itu. Kemudian ada juga host of female. Atau host of lights. Gudungnya gudung merah. Ada host of growth. Nah itu. Kemudian ada re-entry. Re-entry itu setelah satu bulan di medis. Ini penanganannya di sini. Penanganan pecandu dan keleban ini. Ini penanganannya satu atak. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Begitu dia datang masuk pertama, dia di mana dulu? Di detoksifikasi. Detoksifikasi. Dua minggu ya. Apa yang dilakukan di sana? Di detoksifikasi ini mereka betul-betul di detok. Racun-racun yang dikeluarkan semuanya. Dan tanpa ada narkotika lagi yang masuk di situ. Selama dua minggu. Mereka hanya di... Kalau misalnya mereka dalam masa proses detoksifikasi ada sedikit keluhan-keluhan kejang. Kita berikan obat-obat kejang. Depresi kita berikan obat depresi. Nah gitu. Kita jemur di pagi hari. Kita ajak olahraga. Nah itu di detoks. Dan tidak boleh merokok? Tidak boleh merokok. Selama masuk di sini, sampai 6 bulan ke depan dia tidak boleh merokok. Tidak dijamin tidak ada supply atau mereka bisa mengakses kios? Tidak ada yang masuk. Apakah itu narkotika ataupun merokok. Jadi betul-betul mereka steril. Setelah masuk detoksifikasi, masuk ke entry unit atau stabilisasi. Dua minggu juga. Nah dua minggu juga. Nah itu nanti stabilisasi, mereka merasa stabilisasi itu sudah mulai diberikan pengenalan-pengenalan program. Apakah itu seminar-seminar dasar. Bagaimana melakukan pencegahan tambuhan. Bagaimana mengelola kemarahan. Bagaimana mengelola emosi. Nah itu bagaimana hidup sehat. Bagaimana mengatasi kecemasan. Nah itu diajarkan di stabilisasi. Jadi yang pertama detoksi racun dikeluarkan. Itu fisik ya? Ya, fisik. Setelah racun keluar mulai mentalnya. Stabilisasi. Di situ sudah mulai ada program-program. Ada banyak psikolog di situ? Ada banyak psikolog di situ. Sudah ditangani oleh psikolog yang profesional di situ. Dan juga psikolog tertentu di dalam situ. Setelah itu masuk dua minggu, mereka masuk ke program primary. Apa itu? Program rehabilitasi sosial. Oh, oke. Selama lima bulan. Jadi satu bulan di medis, lima bulan di sosial. Itu kegiatan apa aja untuk sosial ini? Kegiatannya aktivitasnya dari jam lima pagi sampai jam sepuluh malam. Jadi jam setengah lima mereka sudah dibangun karena jam lima mereka sama-sama melakukan sholat subuh. Setelah itu olahraga. Setelah olahraga ada sharing. Sharing informasi atau kelompok dari kelompok-kelompok yang dibuat oleh TC. Terapi community itu. Nah, kemudian juga ada juga fokasional-fokasional yang diberikan. Seminar-seminar juga dilanjutkan. Mofin class. Terhadap bakat dan minatnya masing-masing. Kemudian fokasional-fokasional diberikan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Ada yang hobi cooking, kita berikan pelatihan masak. Ada yang hobi bengkel, kita berikan. Ada yang hobi fokasional membuat tas, itu kita berikan juga. Ada yang hobi melukis, ada. Ada yang hobi musik, ada tempatnya broadcasting. Nah, di sini ada broadcasting juga. Nah, jadi kita bekali semua. Supaya mereka aktifitasnya padat dan tidak lagi menggunakan narkotika atau tidak teringat lagi barang-barang haram itu. Nah, itu selama, paling enggak, primary itu 4 bulan. Setelah itu masuk ke program re-entry. Re-entry ini adalah program 1 bulan sebelum dia kembali ke masyarakat. Nah, itu jadi program ini... Re-entry itu program apa aja tuh? Re-entry itu masa sosialisasi supaya dia bisa mempersiapkan ini untuk kembali ke masyarakat. Nah, itu mereka juga tetap menjalani program-program yang rutinitas. Apakah itu fokasona ataupun kemudian juga seminar-seminar yang sifatnya lebih membetengi diri supaya dia tidak lagi terjumus kepada pengalaman narkotika. Nah, itu. Setelah itu, mereka keluar dari sini. Ada yang mengikuti program pasca rehab. Program pasca rehabilitasi. Itu apa itu? Program pasca rehabilitasi yaitu program lanjutan dari program rehabilitasi yang ada di Lido. Masih di sini juga? Di Lido juga? Ada yang di... Sudah keluar. Ada yang di rumah damping di Lido juga. Ada juga yang di... Pasca rehabnya di setiap provinsi ada. Di BNN provinsi ada. Oh, pasca rehab. Terima kasih telah menonton.